Timnas Indonesia U23 telah berangkat ke Dubai pada Senin kemarin, mereka melakukan pemusatan latihan untuk tampil pada Piala Asia U23 2024 di Qatar. Piala Asia U23 akan berlangsung pada 15 April sampai dengan 3 Mei 2024. Tim Aswan Sintayong itu tergabung di grup A bersama Timnas Qatar, Yordania, dan Australia. Ya, jika hampir peserta tim Piala Asia U23 menggunakan pemain di liga lokalnya, karena tidak bisa memanggil pemain andalannya yang berkarir di luar negeri. Berbeda dengan Timnas Indonesia, sekolah Geruda justru nekat memanggil pemain upload meski bukan agenda pipa. PSSI dan Sintayong pun berhasil melobi beberapa pemain U23 yang bermain di luar negeri. Hal itu jelas menjadi serotan media-media asing tentang pemanggilan Indonesia kepada pemain uploadnya. Nopat juga mengatakan untuk pemain-pemain yang sedang berkarir di luar negeri akan menyusul bergabung di TC. Mereka Janir Rafael Sruik, Marcelino Perdinand, Justin Habner, Prata Marhan, Ipar Yener, dan Nathan Joaoon. Mereka dijadwalkan bergabung pada pekan depan. Target berani Sintayong lolos 4 besar Ya, Sintayong mengakui, waktu untuk mempersiapkan Timnas Indonesia yang akan berlagak di PLAC U23 2024, cukup mepet. Meski begitu, dia tetap yakin sekuat Geruda bisa tampil gemilang. Sebagai pelatih, waktu 2 pekan kurang cukup. Dalam waktu singkat, buat tim lebih terbentuk menjadi baik. Dimanfaatkan sebaik-baiknya, ujar Sintayong. Ya, dibalik itu, PSC dan Sintayong sepakat memasang target tinggi di PLAC U23 2024 dengan lolos ke babak 4 besar. Demi mencapai itu, PSC memutuskan untuk menghentikan sementara kompetisi Liga 1, agar para pemain terbaik bisa bergabung. Lantas, Sintayong mengapresiasi langkah tersebut dan berjanji tidak akan menyanyiakan dukungan yang telah diberikan oleh seluruh pihak untuk kesuksesan Timnas U23 Indonesia. Namun pelatih yang akrab di sapa Sintayong itu, merasa tekanan semakin besar usaha Liga 1 dihentikan sementara. Selama perkhidmatan PLAC U23 2024, namun dia akan berusaha semaksimal mungkin agar hasil sesuai harapan. Ya, Ketua Mom PSC, Erick Thohir mengatakan, perpanjangan kotak pelatih Sintayong akan ditentukan setelah PLAC U23 2024 di Qatar. Hal ini dikatakan Erick Thohir, di mana PSC dan Sintayong telah sepakat jika Indonesia U23 lolos 8 besar, maka nasib kontrak Sintayong akan diperpanjang. Terus bagaimana jika Sintayong dan anak aswanya telah lolos 8 besar? Entahlah, mari kita lihat nanti. Bahwa sudah ada kesepakatan kontrak Kaya dan kot Sintayong sampai Juni, dengan dua parameter untuk perpanjangan lebih panjang lagi sampai 2027. Yaitu apa? Meloloskan tim Indonesia senior ke 16 besar. Kedua, meloloskan tim U23 kita ke 8 besar. Itu kesepakatannya. Saya mah kalau ditanya, Pak Erick, Pak Erick cari enggak alternatif pelatih pengganti Sintayong? Ya, ada. Karena sepakatannya itu. Dan kalau terjadi, otomatikly kita bicara sampai 2027. Apakah saya puas dengan kot Sintayong? Puas. Tapi kan saya dididik selama ini sebagai profesional. Nggak boleh pakai perasaan. Walaupun saya sayang sama kot Sintayong, ya saya harus punya target. Masih Ramadan, siapa yang diberikan? Ketengah langsung ada Ruan Ferdinand. Masih kita lihat. Sraukat! Waaaaa! Ya, efek Sintayong Liga 1 diliburkan selama Indonesia mengikuti gelaran perasaan U23. Tentu ini cukup menarik, di mana perasaan U23 Qatar bukan agenda pipa. PSSI dan Sintayong sepakat memasang target tinggi di perasaan U23 2024, yaitu masuk babak 4 besar dan lolos Olimpia de Paris 2026. Atas target tinggi tersebut, PSSI bahkan sampai harus mengetikan kompetisi Liga 1 agar memberikan dukungan maksimal bagi pelatih Sintayong, guna tampil optimal di perasaan U23. Ya, PT LIB, selaku operatul Liga 1 resmi menunda sementara kompetisi ini pada pekan ke-31, dengan alasan kepentingan tim Las U23 pada piala C 2024 bertanggal 30 Maret 2024. Namun, penundaan Liga 1 pada pekan ke-31 ini menuai banyak pro dan kontra. Namun PSSI, selaku lembaga yang menaungi persepak bolaan di Indonesia, menilai kebijakan ini diambil demi menyukseskan tim Las U23 mendapatkan slot pada Olimpia de Paris 2024. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Eric Thohir pada akun pribadi Instagramnya. Meski tidak akan mudah, Eric Thohir merasa optimis dengan sekuat garuda muda dengan memastikan satu tempat di Olimpia de Paris 2024. Tantangan yang tidak mudah, tapi tim Las U23 masih punya peluang untuk tampil di Olimpia de jika mampu menembus empat besar piala C23 di Qatar, ujar Eric Thohir. Ya, lebih lanjut, Eric Thohir meminta doa dan dukungannya kepada masyarakat Indonesia. Meski tak bisa memberikan dukungan secara langsung ke Qatar, tapi sekuat garuda U23 diharapkan bisa menunjukkan kualitas gemilang di piala C23 2024. Ya, piala C23 2024 menjadi ajang tim Las Indonesia menuju Olimpia de Paris dengan syarat harus mengamankan tempat di babak semifinal. Itupun, jika ingin lolos otomatis, tim Las minimal menempati peringkat ketiga terbaik pada kompetisi tersebut. Peluang tim Las Indonesia U23 dalam berlagak di Olimpia de Paris 2024 masih terbuka, mengingat dengan sekuat yang dimiliki oleh Sintayong cukup mentereng. Dari hasil drawing yang sudah dilakukan, Indonesia tergabung di grup A bersama tuan rumah Qatar, Australia, dan Yordania. Tidak mudah memang untuk lolos ke babak berikutnya, namun kita berharap Sintayong dan anak-anak asuhannya dapat memberikan hasil yang maksimal pada ajang tersebut. Ya, tim Las Indonesia jangan coba-coba untuk mendepak Sintayong jika tidak ingin bernasib sama seperti Vietnam. Kok bisa? Ini alasannya. Ya, saat ini generasi emas tim Las Vietnam benar-benar diambang akhir kejajahannya. Saat masih dilatih Pak Hang Seo, Vietnam dikenal sebagai tim yang sangat kuat, bahkan memiliki level tertinggi dibanding negara ASEAN lainnya. Indonesia ketika melawan Vietnam di tangan Pak Hang Seo selalu menjadi badut dan tak pernah menang. Namun sekarang, skuad Vietnamlah yang kelapakan menghadapi skuad Yaruda. Buktinya, lihatlah pada kualifikasi pihak dunia kemarin di Stadion Maidin ketika Indonesia awai ke markas Vietnam. Keeper Indonesia, Hernando Ari, sampai santai duduk di bawah Mr. Gawang tanpa tekanan. Peraturan di dunia sepak bola, jika seorang keeper terlihat santai ketika pertandingan berlangsung, itu menandakan tim lawan sangat lemah. Dan itu terjadi ketika laga kemarin dengan kemenangan 3-0 Indonesia atas Vietnam. Ya, jelas ini menjadi pertanda buruk bagi skuad Golden Star Warrior tersebut. Era kemasan Vietnam tersebut harus berakhir sejak Pak Hang Seo tidak lagi menjadi pelatih dan Philip Trossier memulai memegang kendali, hingga akhirnya harus mundur karena keterpurukan skuad Vietnam di tangannya. Apa jadinya jika tim nasi Indonesia berganti pelatih? Jawabannya jelas akan bernasib sama seperti tim nasi Vietnam. Pondasi yang dibangun Sintayong selama 4 tahun lamanya akan hancur di tangan pelatih baru. Setiap pelatih baru akan memiliki taktikal yang berbeda, termasuk pemanggilan pemain pun akan 90% berbeda. Jelas jangan coba-coba untuk mendepak Sintayong, jika tak ingin ranking pipa Indonesia, anjlok seperti sekuad Vietnam saat ini. Ya, Kapten Vietnam Nguyen Mangdung pun angkat bicara soal nasib tim nasi Vietnam. Ia mengakui bahwa saat Philip Trossier datang, Vietnam memang sedang mengalami kemunduran. Hal itu menyusul performa menyedihkan yang dialami tim nasi Vietnam saat ditangani oleh Philip Trossier. Sejak Trossier mengambil alih kursi dari pelatih legendaris Pak Hang Seo, tim nasi Vietnam mengalami kemunduran yang sangat signifikan. Prajurit bintang emas kini tak lagi menyandang status sebagai Raja ASEAN karena posisi mereka terlempar dari 100 besar ranking pipa. Status tersebut sekarang menjadi milik tim nasi Thailand yang menempati posisi lebih baik di ranking pipa. Pasca menelan dua kekalahan beruntun dari tim nasi Indonesia, Pederasi sepak pula Vietnam, PFF, dan Trossier kemudian sepakat untuk mengakhiri kontrak lebih cepat. Oleh sebab itu, PFF sekarang sedang mencari ahli taktik yang dinilai cocok untuk meneruskan tugas Trossier. Menurut kabar dari media Vietnam, Spot News, salah satu nama yang sedang didekati oleh Pederasi Vietnam adalah Roberto Donadoni. Dia merupakan seorang pemain legendaris dari Italia yang pernah meniti karir bersama AC Milan. Sebagai pelatih, Donadoni pernah menangani tim nasi Italia pada piala Eropa 2008 silam. Donadoni juga pernah menangani sejumlah klub besar di Italia, seperti Napoli, Parma, Cagliari, dan Bologna. Menarik dinantikan siapa pelatih baru yang akan menjadi nakoda sekuat Golden Star Warrior tersebut. Terima kasih telah menonton!